Intro Intinya adalah nanti bisa diinformasikan gaya kerja olahak atau gaya bapak dalam berbisnis atau dalam bekerja pak Jadi ini berupa gambaran, asesmen kami ini memastikan potensial skillnya untuk memberikan gambaran bagaimana bapak dalam mengambil keputusan Kemudian bapak ini perkembangannya bahwa di sekolah ini ada beberapa macam asesmen Jadi kalau sekolah tes itu menginformasikan dari aktualnya Kalau sekolah tes ini menginformasikan dari potensi bahwa lanyapak lo yang mempunyai keputusan biologi ini bisa gitu Nah terutama kita menggunakan Bahkan kami sering mengambil segi jari yang kembali dan itu tidak sama segi jari Dan itu juga menginformasikan pola dan keputusan yang memang berbeda Jadi segi jari ini dibentuk pada saat usia 13 sampai 24 minggu di dalam jari Nah itu bersifat hereditas, betul? Dalam hal ini kebetulannya dengan selanjutnya Manfaatnya adalah apa? Intinya adalah manfaatnya untuk bisa mengenali jari kita seperti apa? Bahwa kita ini punya latak, punya karakter bawaan dan punya sesuatu potensi yang harus duduk dikembangkan disitu Nah ini terkait juga dengan gaya kerja ofek seorang Jadi kita informasikan dari sisi jari ini Bisa menginformasikan dari gaya kerja ofek seorang Bagaimana dalam bersikap, bagaimana dapat dilakukan Informasinya seperti ini Lebih cenderung dengan menggunakan analik kita Otak kiri ini lebih banyak dengan struktural Sistematis, Pak Kemudian Apapun yang berusaha dengan logis Itu ada di otak kiri Jadi pada saat Bapak mengambil keputusan Bapak mengambil sebuah solusi Biasanya darah dari bawah sedar itu Langsung ada kecenderungan Bapak untuk Seperti apa dalam penggunaan pikirannya Ada yang kedua informasi dari otak kanan Lebih ke itu isi atau komis ini Logis Kalau yang otak kanan Yang penting ada untungnya Nah itu ada kreativitas dan ada inovasi Biasanya otak kanan langsung punya ide-idea dan konsep Nah ini dari biaya ekspeknya Atau penggunaan dari otak ini dan otak kanan Kemudian Penghormatikan dari motivasi dalam berbisnis Jadi kita informasi kan Kalau kalian efektif Selalu bekerja dengan sendiri Apalagi pegang uang Cendung Pak Pran Tidak usah mengambilkan uang Kalau misalnya ada yang menunjuk uang Ya itu secara sosial yang misalnya selalu diberikan Karena tidak tegak Terus kemudian ada yang harus dengan Tata aturan yang jelas Yang bersifat Tersimpan di dalam personal tersebut Jadi ada kecerdasan dari Intrapersonal Itu lebih cenderung dengan penataan diri Kemudian ada kecerdasan dari intrapersonal Lebih cerdas dalam Berenasasi Kemudian ada kecerdasan dari verbal mistik Itu punya kecerdasan dalam Memberikan kata-kata yang efektif Kemudian ada kecerdasan dari visual spesial Memberikan informasi ideologi Kemudian ada kecerdasan natural yang memiliki Lebih dengan Observasi berintangannya Nah ini nanti diinformasikan Hasilnya Kita akan informasikan dua lembapak disitu Jadi terkait dengan hasil Ciri-ciri bapak Diinformasikan disitu Dan nanti kita Menurutnya nanti menjadi sebuah referensi Pengambilan sebuah bisnis Untuk Bapak mengambil bisnis Atau Bapak menjalankan bisnis Nah Menggunakan penataan Berusaha tersebut Menjadikan konforman bapak Dalam berusaha tersebut Menjadi lebih baik Jadi Itu saja yang bisa disampaikan Hasil ciri-ciri tersebut Mungkin nanti setelah Pengambilan ciri-ciri ini Insya Allah nanti Soalnya kita akan keluarkan reportnya Jadi Pak Mirza akan menjelaskan Pengambilan ciri-ciri jadinya Nah itu mudah-mudahan Bapak bisa lebih inginan lagi Membunyai Ini saja pak Yang kami sampaikan Mengenai informasi tersebut Sebelum saat itu Ada yang ditanyakan Kalau sudah Maham Mungkin Hanya tiga proteksi ulangnya Yang Untuk bapak fokuskan disitu Untuk istimulasi Bisa dikembang Itu Cukup ya pak Cukup ya pak Kalau tidak mencayakan Sebab pak Masih biur ya Pak ini bisa dikembangkan Mengenai hasil Hasil dari pak Saya berikan Ayo Nah ini hasilnya pak Ada tiga informasi Yang pertama Untuk pengambil keputusan Atau pemencahan masalah Kemudian Ini kurang jelas ya pak ya Tapi nanti Hasilnya Cepat kita akan informasikan Kemudian Potensial skill Tadi bapak tanya mengenai apa Potensial skillnya pak Ya baik Jadi Yang mengenai potensial skill Disini Nah ini pak Jadi ini Ada delapan kecerdasan Tersambung juga dengan Klogus yang ada di otak kita Disini Nah jadi Yang pertama ini Untuk Pusat pemikiran Frontal loop Ada prefrontal loop Dan ada frontal loop Ini memastikan Dari intra dan interpersonal Pak Intrapersonal untuk apa? Itu penataan diri Biasanya kalau Saya punya potensi kecerdasan tersebut Bapak itu Cakap untuk bisa Percai diri disitu Atau Bisa merefleksikan diri Kalau interpersonal Dia punya kecerdasan Untuk berelasi Misalnya Membuat jaringan Ya bersosialisasi Itu punya kecerdasan Interpersonal Nah disini Ini ada namanya Parietal Parietal loop ini Koordinasi dari Gerakan Motorik Cenderung Kecerdasannya disini Memastikan Bodi kinestetik Jadi lebih cenderung Ada tipikal Orang-orang yang selalu Langsung proses Senang dalam keadaan Kondisi-kondisi yang Praktikal Kita suka Di belakang Meja Nah cenderung Dia lebih Langsung Proses Langsung Dikerjakan Jadi Punya kecerdasan Motorik Disitu Kemudian Ada kecerdasan Disini Ditemporal Musikal Dan verbal Linguistik Kalau Verbalistik Dia punya kecerdasan Dalam Memberikan informasi Efektif Misalnya Memberikan presentasi Memotivasi Itu Punya kecerdasan Sebegitu Nanti Kalau misalnya Di bidang Apapun Punya bakat seperti itu Biasanya Cerdas untuk Market Nah nanti Dari sini Ada profesinya Kita akan Coba Informasikan Kemudian Yang terakhir Disini Natural Di Ossetita Nah natural ini Punya kecerdasan Dalam melihat keluar Nah biasanya Bapak Kalau misalnya Punya kecerdasan Bakat ini Melihat ada tempat Atau ada Keadaan Yang Menurut Bapak Itu Sangat Sangat berkeluan Biasanya Orang-orang Kecerdasan Natural Mereka cepat Respon Nah jadi Nanti diinformasikan Tiga potensi Untuk apa Untuk saling Dikoordinasikan oleh Bapak Dan stimulasi Menjadi Perkembangan Baik Intinya untuk Memerikan percaya Dikit sama Bapak Untuk Menambahkan Bisnisnya Tersebut Itu Mengenai tentang Bukan Smart Skill Nanti Bapak Saya lihat Hasilnya Seperti apa Sekarang Bapak Biasanya Punya Ada Minat Seperti apa Bapak 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 Ternyata Bapak bisa Menjadikan Sebuah bisnis Seperti itu Ada kemungkinan Bapak punya bakat Seperti itu Nanti kita Aktifikat itu Seperti ini Nanti kan Disitu Contohnya Nanti Ini kan ada Nah ini adalah Seperti ini Ini disini kan Ada yang disebut Dengan problem solving Ya Nanti Bapak akan lihat Nanti disini Bapak itu Nanti Misalkan disini Ini kan ada problem solvingnya Bapak nanti akan dapat ini Misalkan disini Bapak itu adalah Berpikir dengan Otak Kiri Misalkan disini kan Atau Bapak berpikir dengan Otak Berganan Nah ini nanti akan Kelihatan Pak Selama ini Bapak kan nyadari Nanti kalau Seandainya Bapak Sekarang ini Dengan otak kiri Menyadari Nggak Nah disini bisa Ketaluan Atau misalkan Disini Bapak Dengan otak kanan Bapak menyadari Nggak kalau Seandainya Bapak Dengan otak kanan Disini Nanti pun juga Ada mengenai Bisnis motivasinya Misalkan Bisnis motivasinya Disini ada Yang disebut dengan Apa disini Pak Disimple ya Disimple ya Itu Pencapaian 4 Biasanya Ketika komunitas itu Lebih menghadapan Pencapaian Jadi Kalau Bapak Berbisnis Selalu Mengutamakan Pencapaiannya Dulu apa nih Itu Secara Bukan disedari Muncul dari Bapak sadaranya Akhir dulu Dan berobsesi Biasanya Nah terus Yang kedua Disini ada Yang sebut dengan Relasensif Relasensif Nah ini pun Yang ketiga Juga sama Dedikatif Dedikatif ya Nanti Bapak Bapak tadi pun ini akan dikasih tahu nih Ada petunjuk yang merah ini Ini Bapak disini Atau disini Atau disini Bapak nanti bisa lihat disini Ini keterangannya ada di bawah ini Seperti apa Gitu ya Nah terus yang kedua Ini adalah mengenai Potential skill Yang ketiga adalah Mengenai potential skill Potential skill ini Nanti Bapak bisa Didapatkan juga Bapak mau dimana nih Mau disini Ini tak Bapak Yang pertama Intrapersonal Intrapersonal Interpersonal Terus ini Logik Logik Atau ini Yang disebut dengan Sparsial Sparsial Terus Body kinesthetic Linguistic Musical Natural Natural Bapak mungkin disini Juga bingung ya Karena itu mah Istilah orang lain lah Nanti dikonsuling Lebih jelas Bapak nanti akan Konsuling disini Ini kalau saya tuh Sekarang misalkan Berada di Body kinesthetic Jadi Body kinesthetic Seperti apa sih Gitu Nah nanti Bapak Akan bisa dilihat Disitu Akan bisa diterangkan Body kinesthetic Cocoklah dengan Bapak Kalau misalkan Pas orang ini Saya memang tak begitu Jangan dibikirkan Pak Tindarkan saja Karena ini adalah Penelusuran dari teknologi Gitu ya Nah Bapak kan sudah Sudah disinihkan oleh Allah Pasti Bapak sudah Dibentukkan Seperti apa Seperti apa Tetapi ini dibentukkan Oleh teknologi Nah ini mengenai Apa Missnya ya Pak berapa persen Ini validitasnya Sekitar 85 persen Pak Kita riset Dan kita tanya Responden Rata-rata Menyatakan Hasilnya memang Seperti itu Mendekati 85 persen Bahkan lebih Jadi gini Pak Ini berupa Informasi gambaran Dari Watak Terbawahannya Ya betul Dipenakan Hasil dari Pola potensi Ini diinterprestasikan Dari kerja otak Seperti yang ada Dibatakan Seperti ini Pak Nah Biasanya Yang jadi berubah Itu adalah Bukan potensi genetifnya Tapi kepribadiannya Pak Nah Sikis inilah yang Dia berubah Karena Menghadapi Lingkungan Dan Sosialisasinya Dia harus Beradaptasi Misalnya Yang tipikal Disini Yang Kognitif Misalnya Sebelum dengan Orientasi Terus Pada saat dia Berkumpul dengan Teman-temannya Sering Berkumpul dengan Rekan-rekannya Akhirnya Keluar sisi sosial Terlatih di situ Dari sikisnya Bukan dari potensi bawahnya Tapi dari obsesinya Tetap ada Pak Dalam dirinya itu Pasti ada Tidak akan hilang Nah Begitu juga yang tipikal Afektif Atau Real seksif Harusnya dia Dengan emosional Tapi karena Sering Menghadapi Situasi Yang memang Harus dengan Obsesi-obsesi Atau targetan Akhirnya Dia terlatih Sikisnya Jadi seperti itu Jadi Kalau kami ini Menginformasikan Dari Potensi dasarnya Setelah aktual Nah itu yang harusnya Oleh Psikolog kami Diinformasikan Dengan psikotest Untuk melihat aktualisasinya Nah jadi Dengan ada gambaran Seperti ini Mudah-mudahan Bisa Bapak fahami Kemudian Bisa Bapak Temukan Oh ternyata Potensi sel Di situ Untuk dikembangkan Menjadi aktual Dan ini menjadi Performa Terbaik Buat Bapak Ke depannya Itu yang saya harapkan Terima kasih Terima kasih.